Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Grandmac kali ini kita akan membahas jenis-jenis kerusakan ban pada kendaraan Grandmac ini ya kita lihat sebelah kiri ini kondisinya aus normal jadi kerusakannya normal di TWI atau di tanda panahnya masih belum menyentuh masih belum menyentuh TWI ini TWI nya ya yang tanda segitiga ketemu di tengah sini ada yang benjolan ada benjolan di daerah tengah sini seperti itu teman-teman ini segitiganya kemudian ketemu di sisi tengah sini itu yang kiri masih normal kemudian kita lihat yang sisi depan kanan kondisi kerusakannya kalau kita lihat sisi bagian luar ini teman-teman ya ini agak tipis duluan makan luarnya jadi yang posisi kiri ini lebih tebal seperti itu jadi kalau misalnya mau ganti yang kanan kita gak boleh langsung ganti tapi dipastikan kondisi kaki-kakinya aman dulu seperti itu kita lihat yang belakang sekarang yang belakang ini ausnya betul-betul betul-betul rata teman-teman ya jadi ausnya rata jadi memang sudah waktunya dilakukan pergantian seperti itu ini kalau aus-aus begini aus normal teman-teman ya kemudian cara pemakaiannya pun bisa dibilang ini normal kalau gak normal itu biasanya yang garis-garis seperti ini kemudian coel-coel seperti itu itu gak normal kemudian ini belakang kiri ini kalau saya lihat tadi perhatikan ya ini ausnya juga normal tapi memang sudah menyentuh TWI ini ya TWI-nya treat wire indikator kemudian di tengahnya ini ini sudah menyentuh apalagi yang tengah sini ya ini ini sudah mentuh bagian tonjolan ini ya ini ini sudah sudah rata lah seperti itu ini juga mendekati seperti itu jadi sudah layak ganti kemudian ini ban serep ban serep ini ini sebenarnya masih tebal ini masih tebal teman-teman kalau dilihat dari TWI-nya disini kemudian TWI-nya disini pinjolannya ini masih tebal tapi kondisinya begelembung-gelembung begelembung-gelembung kemungkinan ini ada beberapa yang pertama kena gundukan sisi kirinya biasanya kena trotoar atau kena batu di samping sehingga set wall ini benang-benang set wall dia mengalami putus sehingga gelembung-gelembung hamil atau yang kedua posisi jalan dalam keadaan kurang angin atau kurang tekanan ban itu ban kempes jadi dipaksa jalan sehingga menyebabkan ban itu menggeliat-menggeliat terus terjadi panas pergerakan di dalam sini penguatnya PR-nya ya play rating benang-benang disini mengalami menggeliat sehingga menyebabkan putus di bagian set wall dan gelembung-gelembung seperti ini ini kalau untuk dipakai dalam jangka waktu lama atau untuk untuk apa ya pakaian untuk dipakai jarak jauh itu tidak aman tapi kalau untuk dipakai jarak-jarak dekat tidak masalah seperti itu dan kecepatannya pun hati-hati dan jangan dipakai muatan untuk untuk emergensi ini masih bisa seperti itu oke itu review tentang kondisi kausan ban semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh